oke guys jadi sekarang saya ada di salah satu laboratorium di rumah sakit umum mulia kabupaten puncaknya ya nah kita disini latin itu orang asli putra daerah dunia jenis kau kasih tahu langkah-langkah teteh pemeriksaan maharian langkah pemeriksaan adalah pertama pembuatan sediaan selain darah tipis sediaan tipis sediaan tebal habis itu diwarnai sudah diwarnai kita teteskan eol imersi habis teteskan kita taruh periksa di bawah mikrosikop di bawah mikrosikop taruh di atas parameter pemeriksaan abis ini kita kasih masuk dengan led pembesaran 100 kali 100 kali 100 kali abis itu kita kasih masuk slide kasih menyala lampu terus berarti untuk pemeriksaan dari gini kasih ini menyala terus langsung ini toh on offnya monitor Oh ini jadi teman-teman ini on offnya monitor jadi mikroskop ini sudah terkoneksi langsung dengan layar monitor nah jadi kita langsung melihat ada tidaknya malaria nah jadi kita mulai periksa dari awal sampai saya ber100 lapangan kalau pandang oke oke ini teman-teman lain bisa lihat di monitor depan eh ini ada malaria mana coba tersianat ini malaria yang titik-titik ini ini malaria ya kalau yang besar ini bukan malaria ini adalah plasma darah yang tergabung dalam yang lebih jelas ini emang-emang lebih jelas ini Oke jadi lagi ini malaria ini ini yang titik ini malaria ya ya teman-teman ini malaria iya malaria tersiana jadi kira-kira tapi pastinya flash kenapa katakan malaria tersiana karena setiap lapangan pandang ada empat lima ada setiap lapangan pandang ada empat ada lima sampai 108 pandang jadi ini ada berapa jumlah malaria di dalam jumlah malaria di dalam ini ada satu coba tunjuk satu dua yang mana dua tiga empat lima enam tujuh 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 laku wih banget ini kalau kita masuk ini kayaknya bukan flash dua tapi ini sudah masuk belas empat ya karena boleh sempat tapi mix karena ada campuran katanya mereka teman-teman bilang itu campuran tapi saya lihat itu tersiana iya tersiana tapi tidak campuran tapi ini tersiana kenapa tersiana karena dia punya inti sisoplasma nya sitoplasma tebal tidak berantakan jadi dia punya sitoplasma tidak berantakan berwarna zona merah di sekitar zona merah di sekitar parasit ini oke jadi dia punya apa intinya itu sama dia punya itu zona merah merah di sekitar sana oke oke guys jadi teman-teman semua di kompeten puncak jaya itu tidak dominan dengan penyakit malaria karena penyakit malaria adalah penyakit bawaan dari daerah pesisir pantai ya Ya sebab biasa orang terkena malaria di daerah pantai atau istilahnya kota-kota lain seperti yang daerah panas Seperti Jayapura, Nabire, baru mereka naik ke daerah mulia karena suhu dingin terus malaria-nya kambuh Ini tadi yang disampaikan bahwa mereka menggunakan pewarna untuk mewarnai slide Ini larutan gemsa, larutan ini namanya larutan gemsa yang digunakan untuk mewarnai slide Jadi yang lingkaran ini adalah sediaan darah di data slide yang diwarnai menggunakan larutan gemsa ini Jadi dibiarkan dalam waktu berapa minit, Junius? Sampai 45 sampai 60 minit Ya di sekitar 1 jam lah dibiarkan Lalu diperiksa menggunakan mikroskop dengan lensa 100 kali Dengan menggunakan oil emersi Dulu itu tidak ada monitor seperti ini Langsung diperiksa dari sini Jadi sekarang juga kalau pasien ingin mengetahui tentang mempunyai hasil darah Bisa dilihat, bisa diterangkan juga, dikasih tahu menggunakan layar monitor Jadi ini kesimpulannya Pasien yang diperiksa oleh Kitom Puteman ini, Kakak Junius Itu malaria tersiana plus 4 Malaria tersiana plus 4 Karena di setiap lapangan pandang terdapat berapa? 10 lewat Lebih dari 10 10 parasit malaria Supaya ada monitor ini Supaya teman-teman yang lain juga yakin Karena satu orang tidak bisa yakin dengan positif malaria Jadi teman-teman lain juga bisa yakin dengan Seperti ini monitor Oke Dengan monitor teman-teman lain juga bisa Jadi mau betul-betul ada malaria Ada tidaknya Kita semua yakini dari monitor Oke Jadi teman-teman Junius ini adalah salah satu pegawai negeri Di rumah sakit Di lab rumah sakit RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya Lulusan SMK Analis Kesehatan Jaya Pura Tahun berapa kawan? Tahun 2015 Tahun 2015 Pak guru yang memimbing Pak guru yang bimbing dia dalam program malaria ini Pak guru siapa? Suwai Bukan Bukan Ibu safety Oh ibu safety Oh ibu safety Ibu safety Ibu safety sepindah jadi demikis Jadi sekarang di daerah Puncak Jaya Untuk rumah sakit Kita putih teman-teman sendiri Untuk orang asli Papua Orang asli Pegunungan Tengah Kabupaten Puncak Jaya Sudah tidak gelap Terhadap apa itu penyakit Jadi mereka sendiri dan tentukan penyakit Ini penyakit ini Kok kena penyakit ini? Kena penyakit ini? Nah mereka bisa kasih tau ke keluarga mereka Tau bagaimana kawan? Betul Terima kasih Oke terima kasih Semoga pekerjaanmu Menjadi berkat untuk semua masyarakat Kabupaten Puncak Jaya Oke guys Jadi itu salah satu pengetahuan Tentang kamu yang belum tau Tentang apa itu malaria Mungkin teman-teman semua Tidak tau kalau malaria itu apa Malaria itu salah satu Penyakit atau parasit Yang hidup di dalam tubuh manusia Yang kadang-kadang muncul Menyimpulkan rasa dimah Menyeri pada tubuh manusia Nah itu langkah-langkahnya begitu Jadi pemeriksaannya kayak begitu Kira-kira begitu Dan bentuk-bentuknya juga Kayak bagi seperti tadi Teman-teman sudah bisa lihat Di layak monitor Yang ditunjukkan langsung oleh Kita empu teman Kita empu kakak satu ini Kaka Jonias Nama panggilannya Tapi dia penama asli itu ya Tenus Wah Sip Terima kasih Oke jadi guys Di Laboratorium Rumah Sakit Umum Kabupaten Puncak Jaya Tidak hanya pemeriksaan Maria Tapi mereka juga ada pemeriksaan lain Seperti yang bisa diterangkan oleh Ketong Putemani Kak Jonias Ini pemeriksaan darah lengkap Di dalamnya itu Biasa masyarakat kenal dengan Pemeriksaan darah lengkap Disini ada beberapa parameter Biasa sesuai pemeriksaan Apa Permintaan dokter Disini ada beberapa parameter Alat ini namanya Sel dain emerald Itu istilah yang dikenal Biasa disebut sel dain emerald ini Oke Istilah 3 div Jadi disini ada beberapa parameter Yang bisa dibaca oleh alat ini Pertama White blood cell Atau Sel darah putih Tolecosid Limposid atau Limposid Nylosid, granulosid Jenis-jenis Limposid juga bisa dibaca di alat ini Terus Sel darah merah Atau ercrosid Hemoglobin Lair ercrosid rata-rata Trombosid Semua dibaca di alat ini Jika kalau dokter Minta pengurusian darah rutin Kita biasanya pakai Alat ini Alat ini namanya Serdain Hemeral Ini sudah genap Lima tahun kita pakai Ada juga yang baru Sebelah Tapi kan belum pakai Ini Ini berapa di warganya ini Satu miliar Satu miliar Ini lagi trouble Ini lagi rusak Sementara Lagi tunggu perbaikan Arat Cepas kontrak Ini Seldain Ruby Ini dia Lima div Ini di Pemonitor Kita baca di sini Kemudian hasilnya Terprint Lagi print Ini IPS Terus ini Pemeriksaan Untuk pengurusian kimia darah Kita pakai Potomater 5010 Sini bisa periksa Gula Glukosa Bisa periksa Fungsi Ati jantung SGPT-SGPT Bisa periksa Fungsi ginjal Lurium crepe ini Bisa periksa juga Kolesterol Asam murad Ini kita Kibatnya Bawa Alat Ini juga Ada yang baru Untuk kimia Namanya Cobas 111 Tapi lagi trouble Lagi gangguan Lagi tunggu Service Jadi sampelnya Nanti sebelum Diperiksa Kita centrifuge Di sini Centrifuge Ini pakai Untuk memisahkan Darah Dengan Sendapan Serum Atau Plasma Itu yang kita pakai Untuk pemeriksaan kimia Ini rotator Rotator Mekanik Biasa kita pakai Untuk Memusingkan Pemeriksaan sampel Seperti Pemeriksaan WIDA Atau Pemeriksaan Yang membutuhkan Waktu Pemusingan Dalam waktu Berapa Menit Kita pakai Rotator Dulu belum ada Rotator Kita biasanya Manual Tapi sekarang Sudah ada Rotator Mekanik Kita pakai Ini Jadi proses Pengambilan Sampling Tergantung Pemeriksaan Biasa Masyarakat itu Kadang bilang Periksa lama Nah Di dalam itu Prosesnya Banyak Kalau Jangan periksa Malaria Sekarang Biasa Butuh waktu Sampai Satu Satu jam Lebih Untuk Mendapatkan Hasil Kalau Dengan 15 Menit Hasil Sudah Sudah Kuat Sekarang Karena Perkembangan Ilmu Pengetahuan Selalu Di Upgrade Terus Ilmu Pengetahuan Sehingga Sekarang Masyarakat harus tahu Bahwa Pemeriksaan Laboratorium Itu Harus Butuh Keakuratan Hasil Supaya Ketepatan Hasil Supaya Bapak Ibu Bisa Sabar Menunggu hasil Kemudian Kemudian Bisa Mendapatkan Obat Oke Jadi Begitu Itu Perkenalkan Dengan Alat-alat Medis Atau Arata Terbatium Yang ada Di Rumah Sakit Umum Terus Sudah Mulia Kabupaten Puncak Jaya Lumayan Lengkap Namun Sayangkan Ada Beberapa Alat Yang Terabel Sehingga Tunggu Mekanik Untuk Servis Lagi Tapi Rumah Sakit Mulia Sudah bisa Mengeluarkan Hasil Yang Akurat Tergantung Dosis Obat Apa itu Semua Itu Dari Dokter Oke Terima kasih Banyak Sudah Mampir Di Channel Youtube Kabut Mulia Ikuti Channel Youtube Kabut Mulia Untuk Melihat Semua Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Jaya Terkait Adat Istiadat Suku Budaya Ras Dan Bahasa Terima kasih Banyak Selamat Siang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax